Nasrun, pelaku pembunuhan Supartini Janda Beranak 1 yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan Sungai Wacopek. Pelaku tega menghabisi Supartini karena malu menanggung aib. Korban yang sedang hamil muda menolak untuk menggugurkan kandungannya. Di asli pemeriksaan sementara, korban yang tersangka memiliki hubungan asmara satu kantor. Namun karena korban terus meminta pertanggung jawaban, membuat pelaku naik pitam dan mengukul korban berkali-kali dengan kayu. Setelah tahu korban tewas, pelaku lalu mengikat tubuh korban dan memasukkannya ke dalam karung dan membuang jasad korban ke sungai. Untuk menghilangkan jejak, pelaku mengikat jenazah korban dengan batu sebagai pemberat. Dari beberapa keterangan dan informasi yang didapatkan di saksi-saksi maupun tersangka yang bersangkutan melakukan sendiri, namun kita tetap melaksanakan pengembangan dan berkaitan dengan bukti permulaan yang cukup.